Jodohmu adalah orang nomor satu di pesawat Hah? Rev? Kalo diliat lama-lama ternyata Rev emang ganteng Ngapain lu liatin gue? Sayang, ntar kita pake adat apa nikahnya? Lu gila ya, obat lu abis Ih sayang, kamu kok jahat sih? Kita tuh jodoh yang ditakdirkan oleh langit Tadi pagi lu masih ngatain gue cowok se-ganteng Itu sebelum aku tau kalo kita berjodoh sayang Emang lu liat dimana kalo kita jodoh? Dari IG, liat nih Jodohmu adalah orang nomor satu di pesawat Hah? Penyok? Lagian yang begitu kan dipercaya Nggak, nggak, jodohku nggak mungkin penyok Gak, bete Eh, tunggu Eh? Aku nggak keberatan kok jadi jodoh kamu Alamak, dia jantel banget Yaudah, kalo gitu mau pake adat apa nanti nikahnya? Ting Eh, adat Jawa aja Kenapa Jawa? Kamu kan orang Sunda Karena kamu adalah jawaban dari semua dodo aku Ting Alamak, aku menjair Nikahin aku sekarang, yuk Orang nomor dua di pesawat Diam-diam memperhatikanmu Hah? Alessio? Ternyata selama ini Alessio memperhatikan aku Hah? Tuh kan bener Hah? Apa jangan-jangan Dia suka sama aku? Eh, Nabilah Ada yang mau aku tanyakan sama kamu Serius? Dia mau nanya apa? Apa dia mau nembak aku? Mau nanya apa Alessio? Eh, kemarin sore Uangku jatuh di kelas 50 ribu Kamu liat gak? Kan kamu yang piket kemarin Oh, uang itu Eh, maaf ya Udah aku beliin baso bakar kemarin Oh, yaudah gak apa-apa Aku cuma nanya aja kok Kamu cuma nanya itu aja Alessio Iya, kenapa? Alessio Kamu akhir-akhir ini sering perhatiin aku diem-diem ya? Hah? Siapa yang bilang? Dari IG Liat nih Orang nomor 2 di pesawat Diam-diam memperhatikanmu Hah? Ben? Kurang ajar sih Ben Ternyata selama ini dia diam-diam memperhatikan Nabilah Dasar musuh dalam selimut Bebe Pony Jem lagi ngapain ya? He, he, si He, jangan-jangan Bebe Pony Jem lagi ngomongin aku He, he, he Maaf Alessio Aku kepedean Aku kira Kamu perhatiin aku diem-diem Hmm Aku emang sering perhatiin kamu kok Malahan Aku sengaja jatuhin uangku Hah? Kenapa kamu jatuhin uang kamu? Hmm Biar kamu balikin ke aku Dan kita bisa pulang bareng Ternyata Malah kamu beliin basuh bakar He Oh, maaf Ini uangnya aku balikin Hah? Bukan gitu intinya Hmm Aku suka sama kamu Nabilah Hah? Aku Juga suka sama kamu Alessio Hah? Hmm Ketik R3 Dia adalah orang yang diam-diam menyimpan fotomu di HPnya Hah? Leo? Wow Jadi Selama ini Cintaku gak bertepuk sebelah tangan? He, he Ngapain kamu liatin aku sambil senyum gak jelas gitu? Emangnya gak boleh aku liatin kamu? He, he Risi aja aku diliatin kayak gitu Dia manis banget Dia kasar sama aku Padahal diam-diam menyimpan fotoku He, he Nih bocah ngapa ya Dari tadi senyum-senyum gak jelas? Leo Aku pinjem HP kamu dong Buat apaan? Kamu kan udah punya HP Buat foto-foto dong HP kamu kan kameranya bagus Hmm Hmm Gak Memori HPku full Aku mau koper pustangan Kok dia pergi gitu aja sih? He, he Kamu kenapa Besti? Leo jutek banget sama aku Bukannya tiap hari emang jutek sama kamu Tapi Tadi aku ketik E3 Orang yang diam-diam menyimpan fotoku di HPnya Muncul nama Leo Elah yang begituan dipercaya Yuk kita ke kantin aja Aku traktir es campur mas Snow Ah Yaudah deh Besti Untung aja gue bisa kabur Bisa gak awet kalo video gue pinjem HP gue Ntar ketauan dong gue simpenin foto-foto dia Dia emot banget Ketik E4 Dia ternyata adalah saudara kandumu yang terpisah Hah Nathan Tapi Dia kan pacarku Hah Apa jangan-jangan Aku pacaran dengan saudara kandung gue sendiri Sayang Kamu kenapa? Oh Gak apa-apa kok Aku Mau ke kantin dulu Mau diantarin gak? Oh Gak usah Aku cuma sebentar aja kok Dia kenapa sih? Aneh banget Aku harus cari-cari info tentang keluarga Nathan Permisi Ada apa Clara? Saya boleh minta alamat rumah Nathan? Saya mau kasih kandu diam-diam soalnya bu Oh Nathan pacar kamu itu ya Boleh Ini kamu cari sendiri aja Jadi ini rumahnya Permisi Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa ya? Saya temannya Nathan om Oh Boleh saya tanya sesuatu om Ini penting demi masa depan kami Tanya apa? Apa Nathan anak kandung om? Atau mungkin Om punya anak lain yang hilang pas kecil? Hah? Hehehe Kamu ini ada-ada saja Nathan itu anak kandung om satu-satunya Loh sayang Kamu ngapain kesini? Oh Dia pacar kamu Dia lucu banget Masa dia nanya kamu anak kandung papa apa bukan? Hehehe Really? Kenapa kamu tiba-tiba tanya gitu ke papaku? Eh Ramalan bilang Kalau kita saudara kandung Makanya aku takut Buf Kalau Ramalan bilang Kalau aku sebenarnya cewek Kamu juga bakal percaya Hah? Kamu sebenarnya cewek? Gimana Kalau kamu buktiin sendiri Ting Hei Kalian masih kuliah Hmm Mampus Gue lupa kalau masih ada papa disini Maaf Bercanda Hmm Sekiatunya Selamat Terima kasih Terima kasih.